Intro Sebuah warung kelontong di Kampung Sinagar, ET0104, Desa Nagrak Utara, Kejamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, di Satroni Maling, pada Senin 2 Januari 2023. Aksi pencurian di siang bolong ini terungkap. Usai sang terduga pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV, mengah menggondol 3 tabung gas LPG TK yang dicuri dari warung tersebut menggunakan sepeda motor. Pemilik warung, Putri, 29 tahun, mengatakan peristiwa ini terjadi sekitar pukul 13.30 WIB saat dirinya tengah menonton televisi di dalam rumah. Ada pun saat itu kebetulan pula yang tengah berada dalam warung depan rumahnya hanya ada anaknya yang masih balita. Putri kemudian baru menyadari, warungnya telah disatroni maling saat 3 buah tabung LPG 3 kg yang biasanya terletak di sebelah freezer es krim mendadak raib. Jadi saya baru ngehnya itu saat ada yang beli es krim ke warung saya. Hah, kok tabung nggak ada gitu. Terus saya tanya anak saya yang lagi duduk di warung itu. Dek, tadi ada yang beli gas? Iya, katanya ada. Bapak-bapak naik motor? Katanya gitu. Ujarnya menyampaikan kembali pertanyaan kepada anaknya. Ngasih uang nggak, kata saya gitu. Nggak, katanya gitu. Kata ade, uangnya masukin aja ke laci, kata dia. Memang, saya dengan tetangga disini kan udah pada dekat. Maksudnya, kalau saya sibuk dan ada yang mau beli, sering bilang, simpan aja uangnya di laci. Jadi mungkin, anak saya ngikut apa yang sering saya omongin kalau ada yang beli. Sambungnya. Seketika Putri pun panik, 20 menit kemudian, ia berinisiatif meminta izin kepada tetangganya untuk melihat rekaman CCTV. Karena dirinya penasaran, ingin mengetahui siapa yang nekat berbuat maling di warungnya. Pas dicek CCTV, ternyata iya. Lakunya pria, belum bapak-bapak, masih muda. Bener aja di motor dia maling bawa gas. Jadi, dia dari depan warung motornya dimatiin. Dia ngerapiin gasnya itu agak jauh dari warung. Pungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.